Saudara warga di sekitar Gunung Api Sinabung diminta hati-hati akan aktivitas awan panas guguran, terutama di kawasan yang mengarah ke sektor Timur Tenggara Gunung Sinabung. Inilah suasana guguran awan panas Gunung Api Sinabung pada pukul 16.29, dengan jarak lucur awan panas sejauh 2.000 meter mengarah ke sektor Timur Tenggara Gunung Api Sinabung. Pusat Pekanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Gunung Api Sinabung mencatat aktivitas Sinabung masih sangat tinggi, didominasi oleh kegembaan yang menandakan aktivitas dapur magma yang masih tinggi. Tercatat sejak pukul 00 hingga sore kemarin, tercatat 14 kali gempa guguran, dan satu kali awan panas guguran dengan jarak 2.000 meter ke sektor Timur Tenggara Sinabung. Secara kegembaan, aktivitas guguran lavanya masih turun, jadi masih terpantau secara kegembaan maupun secara visual. Nah, pada sore hari ini juga kita terpantau pada pukul 16.29, itu juga terjadi awan panas guguran sepanjang atau dengan jarak luncur sekitar 2 kilo ke arah Timur Tenggara. Nah, ini juga asapnya, kemudian asap atau abu vulkaniknya ini terbawa angin ke arah Barat Selatan. Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga dihimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung, karena potensi awan panas guguran masih sangat tinggi. Henry Setiawan, Kompas TV Karo, Sumatera Utara